Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore seluruh teman-teman dimanapun berada Kali ini saya akan berbagi cara Yaitu membuat Sakla rahasia Yang paling aman untuk semua jenis motor metik ya Sekali lagi untuk semua jenis motor metik ya Yang sudah menggunakan sistem standar samping bisa mati ya Atau bila di standar samping motor bisa mati Disini yang perlu diperhatikan Atau dasar kita membuat sakla rahasia ini adalah Walaupun kunci kontak sudah dalam posisi on Posisi on begini dan indikator sudah menyala Motor tidak bisa hidup Atau diselah-selah pun tidak bisa hidup Ya Dengan cara ini setidaknya Kita bisa menghambat satu langkah dari Maling Disini kenapa saya bilang menghambat satu langkah dari si maling Karena kalau niatnya Dari si maling untuk membawa motor ini Bagaimanapun caranya akan terbawa juga Misalkan diangkat Atau juga bisa didorong Oke langsung saja Kemudian kita ambil soketan Soket yang berasal dari standar samping Disini ada warna hijau Hijau polos Hijau Laras Putih Ya dua-duanya Kita ambil salah satu Kemudian yang satunya lagi juga kita ambil ya Disini Saya tanpa memotong kabel ya Jadi Kabel asli bawaan motor bisa utuh Tidak merusak Dari kabel bawaannya Jika nanti Di standarin Kabel-kabelnya masih rapi Oke Sudah terlepas ya Kemudian kita masukkan lagi soketannya Nah Kemudian kita sambungkan Soketan ini Ini kan jadi dua Kita sambungkan satu-satu ya Begini Oke Kita kubas dulu ya Kenapa saya pakai soketan seperti ini Karena jika nanti kita mau membuka jok Atau mau melakukan Perawatan Kita tinggal cabut soketannya saja ya Tidak usah Dipotong-potong atau disolasi Tinggal isolasi ya Kemudian Ini sudah kan ya Sudah disambung Disolasi Saklar ini Saklar on off Punya motor smash Punya suprafis juga bisa ya Kemudian pakai soketan ini juga nih Pasang ya Oke Sebelumnya kita tes dulu ya Apakah saklar ini berfungsi Atau tidak Kabel yang ini Tidak terpakai ya Kita pakai yang dua Yang jejeran Ini juga boleh Ambil ini juga boleh Kita pakai ini Sambungnya begini ya Ini buat Ngetes dulu Jangan kenceng-kenceng Asal nempel dulu Oke Kemudian Kita tes Nyalakan motor Nanti kotak on Kita nyalakan Gak bisa ya Teman-teman Coba dengkol Gengkol pun Gak bisa ya Sekarang kita Nyalakan Dari Saklar Asia ini Kita Sotel Oke Nyala ya Kemudian sekarang Kita coba Engkol Oke Nah Sekarang kita tinggal Rampingkan saja Dimana proses Pemasangannya ya Apabila cok Sudah terpasang Oke teman-teman Semuanya sudah Disolasi ya Dengan rapi Sekarang kita Tempelkan ini Derapihkan ya Terserah Mau pakai Apa ya Lakban Apa-apa Disini saya pakai Solasi Pembeli Kita potong ya Tempel ke sini ya Teman-teman bisa Dilem Juga boleh Biar enggak Kelihatan Perantakan ya Ini Pokoknya Dibingin serapi Mungkin ya Oke Sekarang kita Pasang joknya Kita tes Tulang Kita colokan ini ya Sokatan yang tadi Oke Sekarang Kita tes Terima kasih Mencik mata On Kita nyalakan Oh enggak bisa Berarti kita On kan dulu Oke Sekarang joknya Sekarang saya Sudah Ambil Saklar Yang baru Ini Yang tadi Juga pada Rusak Ini Namanya Barang Second Sekarang kita Pakai yang Baru Ini Saklar Lampu Saklar Lampu Pit Terserah Teman-teman Mau pakai Saklar Lampu Yang penting Bisa Memutus Arus Sekarang kita Kunci Kotak Telefon Oke Tidak 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 Oke teman-teman Itulah sedikit Trik atau cara Agar motor teman-teman Setidaknya Bisa lebih aman ya Dari gangguan si maling Oke sekian dari saya Semoga video ini bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih